Intro Impact Kids Halo adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah Apa kabar hari ini? Wow kameran berharap week and hard ini menyenangkan buat adik-adik dan adik-adik tetap sehat semangat semuanya Nah adik-adik sebelum kita beraktifitas sepanjang hari ini Yuk kita bersama-sama berdoa dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Yuk kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus terima kasih untuk kebaikan Tuhan Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami Saat ini Tuhan kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu Tolong kami Tuhan supaya firman-Mu hari ini boleh kami mengerti boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik judul peranungan kita hari ini adalah Memory Box Hmm kira-kira Memory Box apa ya? Nah adik-adik ke Madeline mau tanya nih Kira-kira apa sih yang adik-adik rasakan mengalami kehilangan? Mungkin nih adik-adik ada keluarga adik-adik yang mungkin sudah meninggal Lalu apa yang adik-adik rasakan? Tentu sedih bukan? Ya pasti sedih sekali Kita tidak bisa membayangkan kesedihan orang-orang yang kehilangan keluarganya mungkin Teman terbaiknya mungkin Atau orang yang sangat penting Orang yang sangat dikasihi disayangi Tetapi dia meninggalkan kita dalam waktu yang lama banget Yang tidak bisa digulang kembali Contohnya Meninggal dunia Nah adik-adik pasti merasa sedih bukan? Ya Kak Merlin juga pernah mengalami itu Ketika saudara Kak Merlin itu meninggal Jadi kita tidak bisa membayangkan kesedihan itu seperti apa Tapi adik-adik firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Bahwa ada memory yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita Yuk kita buka Alkitab kita di Wahyu Pasal 21 Ayat 4 Wahyu Pasal 21 Ayat 4 Kita baca sama-sama ya Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka Dan maut tidak akan ada lagi Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu Nah adik-adik firman Tuhan mengatakan bahwa Tidak usah sedih Tidak usah khawatir Tidak usah sedih adik-adik Karena kita percaya bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan Mereka tidak akan susah Mereka tidak mengalami kesedihan lagi Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka Dari mata kita yang bersedih Dan maut tidak akan ada lagi Tidak akan ada lagi perkabungan Tidak ada sedih-sedih lagi Tidak ada menangis-menangis lagi Tidak ada duka cita lagi Sebab segala sesuatu itu telah berlalu Ya sedih pasti ya adik-adik Tetapi kata Tuhan kita harus berterima kasih kepada Tuhan untuk kenangan yang indah Mungkin nih adik-adik ingat contohnya kepada oma atau opa atau keluarga kalian Yang punya kenangan yang sangat baik Oh dia pernah mengajak aku ke gereja Aku setiap hari membaca alkitab dengannya atau aku sering bernyanyi bersama dengan dia Wow memori yang indah bukan? Nah yuk kira-kira kalau adik-adik ini merasa kehilangan pernah mengkehilangan seseorang yang adik-adik sayangi Coba ingat lagi memori terbaik apa yang menyenangkan yang membuat adik-adik bahagia Yuk karena kalau kita merasakan itu semua berterima kasih lah kepada Tuhan Karena memberikan kenangan yang terindah Jadi tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita lagi, tidak ada tangisan lagi Melainkan yang ada adalah suka cita Dan percayalah bahwa mereka tidak ada di dunia ini Tidak bersama dengan kita lagi secara fisik, secara tubuh Tetapi mereka sudah senang bersama Tuhan Yesus Yesus Yuk adik-adik ingat kembali nih Memori terbaik apa yang pernah adik-adik alami bersama dengan orang-orang yang sudah Meninggalkan adik-adik karena terpisah oleh kematian Memori terbaik apa yang adik-adik pernah alami Oke dan ingat bahwa kalau mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus Jangan bersedih Karena mereka sudah tinggal bersama dengan Tuhan Yesus istri Oke yuk mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk firman umum hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Kalau kami merasa sedih karena kehilangan oleh orang yang kami sayangi Kami mau untuk kembali mengingat kenangan terbaik Kenangan yang happy Kenangan yang senang-senang bersama dengan mereka Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan sudah memberikan kami kenangan yang terindah bersama dengan mereka Walaupun kami sudah terpisah secara tubuh secara fisik Tapi kami kena percaya Tuhan bahwa orang yang meninggalkan kami sudah hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus Terima kasih Bapak kiranya ini juga yang menjadi iman kami bahwa suatu hari nanti ketika kami tidak ada di dunia ini Kami sudah tinggal hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga dalam hidup yang kekal Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa disini Impact Kids kita hari ini Happy Weekend Sahabat Impact Kids Dadah Impact Kids